Dalam hidup ini memang akan sabar, satu ya diantaranya yang membuat kita sabar Ketika kita secara syariatia membandingkan dengan orang yang lebih pahit, dengan yang lebih getir Cobaan hidupnya dibanding kita, nah kita akan lebih sabar Ada yang lebih pahit, ada yang tidak punya rumah, ada yang lumpuh, ada yang ditendak Makin kita bisa melihat orang-orang yang lebih menderita daripada kita, itu kita cenderung akan lebih sabar dengan keadaan Yang kedua, kita bisa lebih sabar kalau kita semakin menyadari bahwa ujian kepahitan itu bisa jadi penggugur dosa Sedangkan kita banyak dosa, nah banyak dosa yang tidak terhapus karena istighfar kita kurang bagus Sholat kita kurang husu, kita kurang banyak Jadi kalau kita ingat dosa banyak dan kepahitan, dihina orang, sakit, ketipu Itu kan syariatnya adalah karunia Allah yang membuat kita bisa berguguran dosa Nah orang kalau ingat, aduh dosa saya banyak dan sekarang ujian inilah yang bisa mendatangkan penggugur dosa Karena itu cenderung lebih sabar Sabar ketika pertama tadi lihat yang lebih pahit, kita jadi oh ternyata ada yang lebih menderita dari saya Makanya penting wasiat dari Rasulullah kepada Abu Zar itu ya Bahwa dekat dan cintai orang miskin, karena dari sana kita akan bisa lebih syukur dan lebih sabar dengan keadaan kita Yang kedua adalah kita ingat sekali bahwa kita banyak dosa dan istighfar kita kurang nendang untuk menghapuskan Sehingga Allah menghadirkan ujian kepahitan sebagai penggugur dosa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!